Tribuner sosok Andi Ganini Nawea yang kini sebagai penasihat Kapolri tentu sangat dikenal di lingkungan masyarakat Kuningan, terlebih dengan perhatian sosial lingkungan terhadap masyarakat Kuningan untuk maju dan berkembang, seperti dalam waktu dekat adanya pelaksanaan Tordelinga Jati 2024. Diketahui pada tanggal 10 Agustus 2024, Kuningan akan menjadi sorotan internasional saat menjadi tuan rumah Tordelinga Jati ke-7. Terkait hal tersebut, informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jerobon. Ahmad Ripai, silakan untuk laporan legapnya. Baik Adila, dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan Tordelinga Jati ini merupakan kegiatan spot turisme yang dilakukan oleh pemerintah secara berkala atau setiap tahunnya. Namun dalam kesempatan kali ini, pelaksanaan Tordelinga Jati itu berbarangan dengan disusul dengan kegiatan kenafal STTP 2024 sebagai upaya pemerintah dalam memberikan layanan ataupun hiburan kepada masyarakat, serta untuk mengenalkan sejumlah potensi daerah yang ada di Kabupaten Kuningan, seperti wisata kuliner, wisata alam, dan beragam lainnya. Kemudian dalam kegiatan Tordelinga Jati ini, Kabupaten Kuningan yang mendapat pemberian ataupun donasi terbesar itu dari Andi Gani Ninawea yang kebetulan sekarang menjabat sebagai penasihat Kapolri. Dalam kesempatan tadi, saya bertemu dengan Ketua Panikia TDR ataupun Tordelinga Jati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ubu Kusmana, mengatakan bahwa kegiatan ini dua hari lagi dan sudah melakukan berbagai persiapan seperti pengecekan jalur dan penambalan ruas jalan yang akan dilakukan sebagai rute ataupun jalur balap sepeda. Pasalnya kegiatan yang berlangsung selama satu hari di akhir pekan ini, peserta tidak hanya melibatkan dari atlet-atlet sepeda nasional, melainkan juga atlet sepeda dari mancan negara seperti yang diketahui sudah terdaftar di meja Panitia Pelaksana Kegiatan Tordelinga Jati 2004. Demikian adalah yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Panitia Tordelinga Jati, yakni Uku Kusmana. Berikut untuk tayangannya. Terkait dengan persiapan Tordelinga Jati dan Kerapal STTP untuk tanggal 10 dan 11 Agustus 2024 ini, insya Allah saya selaku Ketua Tim dan Panitia dari Tordelinga Jati dan Kerapal STTP, berasa optimis untuk bisa berjalan dengan baik. Ini beralasan bahwa kami tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kalender of event di Kabupaten Kuningan ini biasanya itu menjelang 17 Agustus atau hari ulang tahun Republik Indonesia dan hari jadi Kuningan ini berlangsung dari bulan Juli sampai ke November atau Desember. Tapi setahun ini semua kalender of event ini dipastikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.